Intro Halo semuanya, sebelum memulai video ini mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis iya gratis sudah di klik kan? terima kasih oke halo bro, sis om, tante dan om apa yang ini memang kembali lagi bersama saya di channel D, D, saya Max kali ini kita akan ngebersihin bagian interior dengan modal 3500 oke, kita pakai bahan apa? ini ya, nanti kita kasih lihat ini dia, ini mobil kijang grand ini original kayak gini-gini juga bisa dibersihin ya ini kursinya, walaupun udah dijahitan-jahitan tapi dia mempertahankan orisinilnya ini warnanya agak kecoklat-coklatan, kekuningan gitu ya nah ini yang sebagian udah kita tes bersihin ini agak masih kuning-kuning bagaimana caranya? kita nonton video ini nah ini dia, kita pakai obat vanis cair ya ini kalau di warung harganya 3500 gak tau, setiap warung mungkin beda-beda harganya ya ini kita beli 3500 kita tuang ke botol spray main emas botol spray-nya ya ini dia baca penghilang noda pakaian tanpa klorin khusus interior kita juga punya sih cuman ini bagi kalian yang mau hemat ya dengan modal sangat murah untuk membersihkan bagian interior kalian terus kita pakai spray gini ya spray gini kita tambahin air terus caranya bagaimana? ayo mas, caranya gimana mas nah ini dia caranya kita semprotkan ke bagian yang mau kita bersihkan terus kita sikat dengan sikat gigi jangan pakai sikat yang kasar ya takutnya kalau bahannya kayak gini dia bisa rusak bagian bahan fabric atau bludru seperti ini ya apalagi bahannya sudah tua ini tahun 1995 nih mobilnya takutnya gampang robek atau retas kemudian sediakan kain dan kita gosok oke udah kelihatan bening ya kalian ingin tanya mas gimana kalau basah? nah biasanya kalau kita basah itu kita keringin ya kalau nggak dijemur disedot pakai vakum cleaner yang bisa wet ya yang bisa basah disedot aja abis itu diamkan sebentar dia akan kering nah kelihatannya sudah mulai bersih kalau belum bersih banget ulangin sekali lagi gitu aja bisa buat pelafon juga ya bisa buat semua bahan interior dan juga buat pelafon juga ya Kalau nggak terlalu parah, kalau nggak disikat juga kayaknya bisa ya Jadi disemprot aja, digosok pakai kain Terus baru dilap pakai kain kering Coba masih dilap Seret, seret, seret Oke Ini kayaknya masih agak kuning sedikit nih Coba kita bersikirkan lagi Ujungnya Nah, bersikirkan sedikit Sudah tambah-tambahkan kursinya Ini masih original ya Oke, dilap ya Terus nanti kita coba pakai vakum mas, biar kelihatan Vakum blender, cara ngeringinnya Di sedot aja sih Nah, kelihatan kan dia sudah mulai bersih Oke, sekarang kita nyalakan vakumnya Nah, jangan sedot aja gitu Kalau yang aku punya vakum, cukup pakai kain aja ya Jadi kainnya dua, sedain kain dua Seterusnya kain yang kering Habis itu dijemurannya di matahari Biar dia benar-benar maksimal kering Nah, itu dia tips dan trik bagaimana cara membersihkan interior kalian Dengan modal yang sangat murah dan hasil yang cukup fantastis ya Cukup bersih Oke, sekian dulu videonya Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share Salam Kinz lomok